Hei, halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia sebelum kita menantikan kejuaraan catur dunia VDR Rapid dan tentunya masih ada beberapa partai yang sangat menarik untuk kita simak final antara Manus Carlsen menghadapi Hikaru Nakamura pada Speed Jazz Championship 2022 dan ini adalah game yang ke-20 teman-teman bagaimana permainannya langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia baiklah teman-teman disini Super Grandmaster Manus Carlsen memulangkah dengan Pion KD4 dan Hikaru Nakamura Kuda KF6 Pion ke C4 lalu E6 Kuda ke F3 dan D5 saat ini dilanjutkan dengan pertukaran terjadi Pion menerima kembali lalu Kuda ke C3 mengancam Pion Sentral dan C6 men-support Pion sehingga di papan kita melihat setup anti Nimjo Indian Gajah ke F4 baru ke depan mengaktifkan Pion maka berlanjut Kuda ke H5 langsung mengancam Gajah dari Hikaru Nakamura Manus Carlsen Gajah ke G5 mengancam Montri Gajah menutup ke E7 maka Gajah memukul Gajah Menteri menerima dan bagaimana Putih melanjutkan permainan tentunya fokus Pion ke E3 Rokade saat ini mengamankan Raja Pion ke H3 mengontrol petak penting G4 Kuda ke D7 berlanjut Gajah ke D3 dimana mungkin ke depan mengaktifkan Montri melakukan Rokade Kuda ke F4 mengancam juga Gajah kita lihat teman-teman disini Pion sedang dipin dan Gajah mundur teman-teman walaupun Rokade salah satu opsi tentunya ini juga partai Blitz Speed Chess Championship tentunya Gajah mundur ke F1 dari Manus Carlsen bahwa ia ingin menyimpan Gajahnya membuat amunisi di masa depan tidak mau menukarkan ke depan terhadap Kuda maka Pion ke A5 saat ini mencoba mendorong mengancam dari sayap Menteri Menteri ke C2 berlanjut dan B5 teman-teman maka apa yang harus dilakukan Kuda ke E2 tentunya menghindari ada tempo maka Menteri ke B4 skak dan bagaimana Manus Carlsen melanjutkan permainan ia mencoba menukarkan Kuda ke depan sehingga saat ini ia mencoba Kuda mundur ke D2 sebagai menutup dan ini adalah sebuah kesalahan tetapi yang menjadi tantangan apa langkah brilian yang ditemukan oleh Hikaru Nakamura di dalam posisi seperti ini bagaimana teman-teman selamat bagi anda yang bisa menemukan langkah brilian itilah dengan Menteri memukul B2 Manus Carlsen mungkin berkata apakah anda mabuk bro bahwa anda mengorbankan Menteri tentu tidak karena setelah Menteri memukul Menteri maka Kuda ke D3 skak lihat teman-teman mengembalikan Menteri yang hilang juga sudah mendapatkan pion sehingga pion-pion di sayap Menteri dari hitam ke depan akan sangat kuat tetapi sebelum kita melangkah lebih jauh oleh karena itulah di dalam posisi ini bahwa Kuda kembali ke C3 adalah opsi yang cukup menarik benteng ke E8 misalkan kembali mengepin pion maka A3 dapat dilakukan mengusur Menteri setelah Menteri mundur maka Kuda baru dapat ke E2 kembali maka pertukaran terjadi dan rokade ke depan bisa dilanjutkan dan tentu ini pun masih cukup sengit teman-teman namun tentunya pancingan dari Hikaru Nakamura bekerja ia manuskalsen terpancing Kuda ke D2 menutup maka langkah kombinasi dimainkan oleh Hikaru Nakamura dan inilah menjadi awal keunggulan Hikaru Raja ke D1 berpindah maka tentunya Kuda memukul Menteri skak Raja ke C2 Kuda ke C4 saat ini Kuda ke F4 berlanjut mungkin juga membuka akses gajah Kuda ke B6 mempersolid Kuda 1 sama lain Kuda ke B3 berlanjut juga menempatkan di petak penting C5 ke depan Kuda ke A4 mempersolid juga 1 sama lain ke depan teman-teman inilah mungkin juga dapat mensupport pion melaju ke depan sehingga Kuda dapat juga menempati petak C3 G4 berlanjut saat ini mencoba menyerang dari sayap Raja maka G5 juga menghentikan sekaligus tempo mengusir Kuda Kuda ke D3 dan F5 saat ini teman-teman membuka akses benteng ke depan dan H4 dimainkan karena apa? apapun opsinya saya misal saat ini terlebih dahulu benteng KH2 opsi dari komputer tetap saja pion ini akan menjadi tumbang teman-teman oke dimana gajah ke depan dapat mengepin Kuda oleh karena itulah di dalam posisi ini masih dicoba manuskul H4 sehingga pion memukul pion pion juga memukul pion ada gajah ke F5 dan indah yang sangat kuat ke depan dan kita lihat dimana Kuda ini juga mensupport ke depan sehingga gajah dapat juga menghentikan dirinya atau memundurkan dirinya membuka benteng mengancam pion benteng KH2 berlanjut mensupport pion di masa depan maka G3 saat ini teman-teman kita lihat mengancam benteng juga disini mengorbankan pion tetapi sejatinya tidak karena membuat pion E3 menjadi lemah maka Kuda saat ini memukul pion E3 dari Hikaru Nakamura skak manuskul sen raja ke D2 kuda ke C4 kembali skak raja ke D1 gajah ke G4 skak kita lihat juga membuka akses benteng sehingga gajah menutup ke E2 maka lagi-lagi teman-teman anda pospede ini apa langkah eksekusi dari Hikaru Nakamura yang membuat manuskul sen menyerah di dalam posisi seperti ini bagaimana teman-teman saya harap anda sudah mempause videonya dan selamat bagi yang menemukan langkah itulah dengan Kuda ke C3 skak disini juga Magnus Carlson menyerah kita melihat teman-teman bagaimana Raja Blitz Dunia mengalahkan juara dunia pada kategori Blitz tentunya dengan 29 langkah mengapa menyerah tentunya setelah Raja berpindah maka Kuda memukul gajah juga mengancam pion sehingga opsi terbaik benteng tentunya memukul kuda pertukaran terjadi dan A4 teman-teman mengusir kuda kuda ke C5 maka benteng ke E8 skak kita lihat teman-teman apabila salah melangkah tentu dilakukan skak maka benteng akan tumbang ke depan maka kuda menutup tentunya kuda saat ini memukul kuda pertukaran dan kita lihat teman-teman benteng lebih kuat dibandingkan kuda dan keunggulan pion ini ke depan akan sulit dihentikan menuju petak promosi luar biasa teman-teman bagaimana kemenangan Hikaru Nakamura pada Speed Chess Championship menghadapi Magnus Carlsen dimana pada momen sebelumnya coba kita lihat teman-teman pancingan dari Hikaru Nakamura yaitu dengan mengusir kuda terlebih dahulu dengan ancaman ke depan sehingga Magnus Carlsen memundurkan kuda sehingga tidak ada tempo tetapi inilah pancingannya membuka akses menteri skak dan betul saja teman-teman karena langkah kuda sebelumnya mundur juga menawarkan kuda disini dibuat kuda yang menutup bukan lagi kuda untuk menutup ke C3 melainkan kuda menutup ke D2 dan inilah pancingan yang dimainkan oleh Hikaru Nakamura dan ia mengetahui ini kesalahan pada waktu yang cukup singkat sehingga kombinasi dilakukan menteri memukul pion B2 dan inilah kemenangannya langkah brilian yang dimainkan oleh Hikaru Nakamura sehingga kita lihat teman-teman mengembalikan menteri rang hilang dan raja juga tidak bisa lagi rokade ke depan karena sudah berpindah dan inilah kunci kemenangan dan setelah tentunya dengan melakukan skak dilakukan skak oleh gajah gajah menutup kuda ke C3 skak disini juga Magnus Carlsen menyerah luar biasa teman-teman berikut adalah tingkat akurasinya ulasan permainan menunjukkan bahwa Grandmaster Magnus Carlsen memiliki tingkat akurasi 86% dan Grandmaster Hikaru Nakamura 96,1% sangat-sangat berbeda teman-teman dan juga tentunya bagaimana kombinasi yang cukup menarik yang dimainkan Hikaru Nakamura dan selamat kepada Hikaru Nakamura yang menjuara itu ramai ini sebagai juara Speed Chess Championship 2022 dan semoga permainan ini bermanfaat bagi kita dan menginspirasi bagi kita di dalam bermain catur selanjutnya jika suka please like, comment, dan juga subscribe apabila ada saran dan juga requestan ke depan jangan ragu tuliskan di kolom komentar dan kami akan berusaha membuat requestan dari Anda dan mari tentunya kita nantikan bagaimana partai-partai menarik yang akan terjadi pada Vidic Rapid Chess Championship kejuaraan catur dunia kategori Rapid 2022 salam satur token Indonesia sampai jumpa di video berikutnya keep sharing and keep loving bye-bye